Bicara mengenai Natal pasti tak akan lepas dari yang namanya pohon Natal. Nah, ada yang menarik nih dengan pohon Natal di Rumah Sakit Panti Nugroho, Sleman, Yogyakarta. Jika biasanya pohon Natal terbuat dari pohon cemara atau pernak-pernik botol maupun gelas plastik bekas, kali ini pohon Natal terbuat dari botol infus bekas. Rumah Sakit Panti Nugroho punya cara sendiri dalam merayakan Natal. Berbagai hiasan Natal yang ada di sini dibuat menggunakan sampah medis bekas yang telah diseterilkan. Inilah pohon Natal unik yang dipajang di pintu depan Rumah Sakit Panti Nugroho, Sleman, Yogyakarta. Pohon Natal setinggi 3 meter ini terbuat dari ratusan botol infus bekas. Diperlukan hampir 400 botol infus bekas yang telah diseterilkan dengan peralatan medis. Selain pohon Natal, juga terdapat patung bayi Yesus dan domba yang unik. Patung bayi Yesus di sini dibuat dari masker dan kapas. Masker dan kapas dibentuk sedemikian rupa hingga berbentuk bayi yang menggambarkan Yesus bersama Maria dan Yosef. Diperlukan waktu 3 hari untuk membuat semua hiasan Natal berbahan perlengkapan medis bekas ini. Konsepnya, prinsip gitu, ramah lingkungan. Sehingga karena ini rupa sakit, ada sampah-sampah medis yang dapat atau masih dimanfaatkan. Dengan demikian inilah wujudnya. Sehingga ada ratusan bekas botol infus untuk patung yang biasanya. Nah, ini inovasi baru dari masker. Dan hiasan lain dari pohon, ada bentuk pohon Natal itu dari sarung tangan. Selain membuat pohon Natal dari botol infus bekas, pihak rumah sakit juga mengadakan lomba membuat pernak-pernik Natal dari bahan medis. Setiap hasil karya kemudian dipajang di masing-masing bangsal rumah sakit. Andreas Sikitpamukas melaporkan untuk Nat.